Sedikit pemirsa untuk mereview kembali dan juga menceritakan kembali persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Anies Etuk Baswedan 8 jam sebelum pengecekan di hari ini tadi Anies sempat bercerita kepada kami bahwa beristirahat ini pada pukul 11 malam kemudian juga ini sudah melakukan puasa sejak kemarin malam dan tadi ketika kami bertanya apakah ada yang membedakan antara pada saat pemilihan DKI Jakarta pada beberapa tahun yang lalu kemudian pada saat hari ini pemilihan presiden untuk pemilu 2024 Anies menjelaskan bahwa tidak ada yang membedakan secara khusus sama-sama bertemu dengan dokter, sama-sama juga ini bisa untuk melakukan cek kesehatan jadi tidak ada hal yang membedakan namun menariknya tadi disampaikan oleh Anies ternyata dukungan moral dan juga dukungan dari ibu yaitu ibu Aliyah ini memang selalu terpanjatkan selalu tersampaikan sehingga memang dalam setiap rangkaian Anies Etuk Baswedan di setiap kegiatannya ini doa memang selalu disampaikan dan kemudian tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies Baswedan terutama terkait dengan persiapan di hari ini dan Pesah memang saat ini kami melihat ini persiapan sudah mulai dilakukan nanti kami akan bersiap terlebih dahulu terkait dengan mobilisasi Anies untuk menuju ke RSPAD Gatot Sebroto dengan menggunakan minivan berwarna hitam yang nanti juga akan membawa kami para awak media yang ikut bersama dan ikut gabung juga karena memang ini adalah momen kedekatan Anies dengan kami juga para awak media yang ada seperti ini Resa dan juga Umirsa kami sementara kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio nanti kita lanjutkan kembali seperti apa diskusi dan juga proses perjalanan di hari ini untuk menuju ke RSPAD Gatot Sebroto Demikian Resa Baik Andromeda kami akan terus memantau dari Anda seperti apa kegiatan yang akan dijalani oleh Anies Baswedan menuju ke RSPAD Gatot Sebroto dan kita akan langsung terhubung dengan Rona Marina yang saat ini berada di kediaman Bacawapres Mohaimin Iskandar Rona selamat pagi Rona bisa Anda beri gambaran seperti apa situasi terkini di kediaman Gusimin Ya baik selamat pagi Resa memang betul sekali hari ini adalah hari pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan Amin yang dimana posisi kami saat ini sudah berada di kediaman dari bakal calon wakil presiden 2024 Mohaimin Iskandar atau Gusimin dan dapat kami gambarkan saat ini suasana yang ada di kediaman Gusimin ini kami masih menunggu terkait dengan Gusimin akan berangkat sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat dari yang sudah dijatuhkan namun saat ini kami awak media juga masih menanti untuk dimana Gusimin bisa turun dan akhirnya berangkat ke RSPAD Gatot Sebroto dan bertemu dengan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan di sana untuk menjalani serangkaian proses cek kesehatan dan memang kami sudah bersiap sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Gusimin nantinya akan ada beberapa rangkaian dari pemeriksaan kesehatan diantaranya ada proses cek kesehatan jiwa kemudian ada juga cek kesehatan fisik dan juga ada cek kesehatan wajib tambahan diantaranya adalah cek untuk kesehatan urin dan juga darah begitu dan hingga saat ini kendaraan juga sudah tampak terparkir yang nantinya akan membawa Gusimin ke RSPAD Gatot Sebroto, Jakarta dan hingga saat ini juga tim keamanan dan kami awak media masih tetap menunggu kedatangan dari Gusimin untuk turun karena nantinya akan segera berangkat di jadwal 6.15 waktu Indonesia Barat namun hingga saat ini kami masih menantikan karena tadi Gusimin melakukan rangkaian persiapan terlebih dahulu di dalam rumah seperti sholat bersama dengan keluarga secara tertutup yang tadi kami tidak bisa masuk dan juga menginformasikan secara langsung namun hingga saat ini Gusimin juga masih bersiap-siap untuk segera berangkat ke RSPAD Gatot Sebroto begitu ini juga tampak sekali di layar bahwa sudah ada Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto yang sudah menanti untuk nantinya turut mendampingi Gusimin ke RSPAD Gatot Sebroto bersama kami juga dan para awak media begitu dan tampak juga jajaran dan juga tim dari PKB ini sudah tengah bersiap untuk nantinya ikut mengantarkan Gusimin dalam pemeriksaan kesehatannya di RSPAD Gatot Sebroto dan memang jika mengacu resa dari pemeriksaan kesehatan ini ini memang sudah ada pendomannya yang sudah dibuat oleh KPU ya ini mengacu pada pasal 227 C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana ini memang syarat wajib bagi bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden 2024 yang mana harus memeriksakan kesehatan di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk dan dalam hal ini rumah sakit yang sudah ditunjuk adalah RSPAD Gatot Sebroto dan kami mendapatkan informasi bahwa nanti tes kesehatan itu akan berlangsung hingga sore nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kurang lebih dan ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 9 hingga 10 jam yang mana memang tes kesehatan jiwa ini memakan waktu paling banyak ya ini 270-an menit sedangkan untuk tes fisik dan juga tes kesehatan tambahan wajib yang lainnya ini berlangsung sekitar 20-50 menitan saja dan memang tes kesehatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa memang calon presiden dan juga calon wakil presiden ini layak untuk memimpin secara jasmani dan juga rohani serta terhindar dari narkotika juga dan hingga saat ini kami masih menantikan resa nantinya Gus Imin akan keluar dari pintu bagian sini begitu tepat di depan layar ini nanti terlihat bahwa ini detik-detik Gus Imin akan segera turun untuk menyapa awak media kemudian akan segera berangkat ke RSPAD Gatot Subroto begitu dan tadi kami juga nantinya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa saja persiapan yang sudah dilakukan Gus Imin kemudian apa saja pantangan-pantangan yang mungkin tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena menjelang hari ini untuk pemeriksaan kesehatan karena menurut informasi yang kami dapatkan kemarin bahwa ini adalah dua hari setelah pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden di KPU RI kemudian kemarin satu hari setelahnya itu pasangan calon Adis Basud dan juga Muhammad Iskandar ini keduanya beristirahat total dari informasi yang kami dapatkan dan hingga saat ini kami masih menantikan bersama-sama untuk nantinya kami berangkat bersama-sama ke RSPAD Gatot Subroto Demikian sementara Resa yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio Baik, Rona sedikit saja tadi jika rekan Andro mengatakan bahwa Anies Basud dan tidak ada yang mendampingi dari pihak anggota keluarga bagaimana dengan Gus Imin? Apakah ada anggota keluarga yang ikut mendampingi Gus Imin menuju RSPAD Rona? Bisa dikonfirmasi? Ya, baik Resa memang kami belum mengetahui apakah nantinya betul-betul Gus Imin ini akan hanya didampingi oleh jajaran DPP-PKP saja atau nanti akan didampingi juga dengan keluarga termasuk istri dan anaknya namun nantinya ada kemungkinan bahwa memang istrinya Rustini Murtado ini turut mendampingi ke RSPAD Gatot Subroto dan ini dapat dikonfirmasi bahwa ini Gus Imin sudah akan turun Resa sudah akan menyapa kami begitu ini detik-detik menjelang beliau turun dan nantinya kami akan langsung mengonfirmasi apakah Gus Imin juga akan didampingi oleh keluarganya untuk ke RSPAD Gatot Subroto ini saat ini jajaran dari DPP-PKP dan juga timnya tengah menyapa ini sudah terdengar suara dari Gus Imin begitu untuk segera turun namun kami masih melihat bahwa ya oke ternyata Gus Imin masih membutuhkan beberapa waktu untuk turun begitu Resa dan mobil sudah dipersiapkan memang sejak sekitar satu jaman yang lalu begitu dan nanti Gus Imin akan turun diperkirakan dari pintu bagian kiri saya saat ini ya ini pintu yang ada di depan layar begitu ya namun kami sudah sedikit mendengar pergerakan dari Gus Imin bahwa Gus Imin akan segera sampai di lantai bawah untuk menyiapkan media dan berangkat bersama-sama ke RSPAD Gatot Subroto demikian Resa apabila nanti kami mengetahui informasi selanjutnya akan segera kami konfirmasi kepada Anda baik Rona terima kasih atas laporan Anda kita akan pantau terus seperti apa situasi di kediaman Gus Imin dari Anda disana dan pemirsa yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah dua situasi berbeda saat ini Anda melihat situasi terkini di mana Anies Baswedan saat ini tengah menuju ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani tes kesehatan yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sementara Bacawa Pres Gus Imin tadi seperti yang dilaporkan oleh rekan Rona Marina saat ini memang belum tampak keluar rumah namun dalam hitungan waktu sesaat lagi Bacawa Pres Gus Imin juga akan langsung berjalan menuju ke RSPAD Gatot Subroto memang berbeda situasinya ketika mendaftar ke KPU hari Kamis lalu keduanya berjalan bersama-sama saat itu dari kediaman Anies Baswedan dari kawasan Lebak Bulus namun saat ini ketika menjalani tes kesehatan keduanya berjalan menuju RSPAD Gatot Subroto dari kediamannya masing-masing dan saat ini Bacapres Anies Baswedan masih berbincang dengan media terkait dengan persiapannya untuk menjalani tes medis sebagai Bacapres untuk Pilpres 2024 kami masih menunggu juga laporan dari rekan Andromeda Arizal yang saat ini berada di mobil minivan yang membawa Anies Baswedan ke RSPAD Gatot Subroto Pak Anies ini kan depan sebelumnya sudah berbeda terus menjalani seperti ini apakah ada hal yang berbeda atau mungkin dekatnya berbeda ya pemirsa usai resmi mendaftar ke KPU pemeriksaan tes kesehatan menjadi tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasangan Cawapres dan juga Bacawapres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar hal ini direkomendasikan langsung oleh Ketua KPU Hashim Ashari di kantor KPU hari Kamis lalu ketika pasangan Amin selesai mendaftar di KPU dan menurut Ketua KPU Hashim Ashari pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk menilai kemampuan menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakilnya pemeriksaan akan dilakukan oleh tim dokter yang sudah dirancang dari RSPAD Gatot Subroto di mana memang pemeriksaan ini menurut dari KPU adalah salah satu persyaratan sebelum berangkat menuju RSPAD Gatot Subroto tadi rekan Andromeda sempat mewawancarai Anies Baswedan menurut Anies tidak ada persiapan khusus Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang di mana memang anda mereka tidak ada persiapan sempat mewawancara yang tidak ada persiapan sempat mewawancara menurut menurut Terima kasih.